Nah untuk kalian yang mau nyalain mobil yang Kales ya cuman Kayaknya di pencet-pencet gak bisa ya Itu ada beberapa kemungkinan ya Kita ambil kemungkinan yang pertama itu Kebanyakan sih Emang sudah saatnya ganti baterai cuman Belum diganti baterainya ya Nah kalau kita oke Kita mau ganti lah cuman kalau kita udah Sudah terlanjur Gak bisa dinyalain di jalan Gimana caranya toh Untuk kalian yang ingin tau caranya gimana simak video saya Sampai akhir Nah seperti mobil ini Mobil ini sudah saya nyalakan Dan ini saya matikan ya Saya matikan dulu Nah saya matikan sudah mati Nah ini Kalesnya benar-benar saya kasih contoh yang Yang apa baterainya gak kuat ya Nah di pencet Gak bakal nyala Ini gak nyala nih ya Gak nyala ya Tapi caranya Nah rata-rata mobil yang kales Itu ada sensornya ya Biasanya pakai titik atau pakai apa Dicari aja Ini kalau ini ya sebelah sini nih Nah sebelah sini ada titik nih Ya titik Nah Disini ada titik Titiknya ini Dideketin aja kesini Ini nyala Bentar tunggu Nah Nyala ya Dan Dan biasanya pun Kalau Kalau mobil ini ya Kalau mobil ini Kalau mobil yang lain Kadang ya beda-beda sih ya Kalau mobil ini kan ada Ini bisa kita lihat juga Bisa kita cek Kalau sudah nyala Kita cek di Ini kan ada Panduan Ini peringatan itu kan Pembuka pintu tanpa anak kunci Error ya Berarti itu Berhubungan semua sama Remote atau kunci Atau yang lain Disini kan general ya General check up nya Cuman kan kebanyakan ya Seringnya kalau kales itu Pasti biasanya baterainya Tapi bisa juga ada kebanyakan lain Yang kales nya error Cuman saya Cuman antisipasinya Jika kalian Terjadi seperti ini jalan Ketika kalian mau nyalain Gak bisa Kalian bisa coba Dengan cara Apa Sensor ini Ditemukan aja sama Sensor desktop ini Atau dipencet aja Pencetnya pakai ini Dipencetin Nah gitu Aja udah bisa nyala Seperti itu Itu untuk sementara ya Cuman kalau misalkan Terus-terusan kan juga Nganggu ya Karena biasanya kita Kantongin aja Kita pencet Sudah nyala Tapi itu gak nyala Tapi kadang Ketika kalian ganti baterai Baterainya gak cocok Atau voltasenya kurang Juga tetap masih belum sembuh Tapi biasanya Sini-sini sudah ada Dari luar Jadi kalau Ketika kalian mau masuk Kok biasanya Pakai Apa sensor di luar Bisa masuk Tapi kalau gak bisa Harus pencet-pencet ini Yaudah berarti Baterainya biasanya Emang Bermasalah Tapi kalau Kadang bisa Kadang gak Emang itu Disini resiko Pakai baterai yang Voltasenya kurang pas Seperti itu Cuman kan jarang Kita ganti baterai Kita ukur dulu Part voltasenya Ada yang ukurnya Pakai harga Gampangnya pakai harga Yang mahal Itu Lebih bagus Baterainya Belum tentu juga Tapi ya Kebanyakan seperti itu Oke Semoga Cara ini Bermanfaat Untuk kalian yang Gak bisa nyalain mobil Dengan keles Karena baterainya Sudah habis Dan itu sudah terpepet Di jalanan Kalian bisa coba Dengan cara seperti ini Oke Sekian dulu dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh